Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada Senang sekali kembali hadir program prestasi bersama saya Afifa Hansa Nah pemirsa, sore ini saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang akan berbagi dengan kita Bagaimana sih perjalanan narasumber kita kali ini dalam meraih prestasi Bagaimana ceritanya, apa motivasinya Dan tentu saja tips dan trik apa sih yang rekan kita gunakan untuk menjaga semangatnya dalam meraih prestasi Langsung saja akan kita sambut Nah ini salah satu narasumber kita Tentu saja usianya masih sangat muda, semangatnya masih luar biasa Di sini ada Mbak Ludviana Aisyaroh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nah ini biasanya disebut, dipanggil Mbak Ludvika Kalau boleh tahu sekarang aktivitasnya apa nih saat ini? Kalau aktivitas utama itu sedang mengerjakan penelitian skripsi Mbak Karena kan sudah mahasiswa akhir Wajiban kuliah penelitian skripsi sedang dijalankan Baik, nah saat ini tengah fokus kepada skripsi Pekerjaan utama Pekerjaan utama sebagai seorang mahasiswa Ini memang masa-masa urgent sekali ya Mengerjakan skripsi itu ada saja yang bikin mager Kalau kondisi pandemi kayak gini Ada kendala khusus nggak sih dalam mengerjakan skripsi? Kalau kendala khususnya sih sebenarnya enggak Mbak Soalnya kalau di UNS sendiri Bagi mahasiswa yang mau penelitian skripsi itu Aksesnya sudah dibuka Alhamdulillah Jadi tetap lancar aja gitu sih Alhamdulillah Baik pemirsa Itu sedikit pengantaran di depan ya Kita belum kenal lebih jauh saat ini Mbak Lutfi adalah mahasiswi di UNS Jurusan S1 Biologi Saya sempat agak bingung tadi Pendidikan Biologi atau Biologi Murni? Ternyata Biologi Murni ya? Iya, FMIPA dia Baik, masuknya di FMIPA Nah, ini dulu kenapa sih tertarik ambil jurusan Biologi? Sebenarnya mungkin memang saya minatnya di bidang kemaluk hidupan gitu sih Mbak Terus juga saya rasa itu lebih tertarik dan lebih mampu mengikuti di materi-materi biologi Materi-materi IPA terlalu khusus Biologi gitu Mungkin karena saya kurang bisa mungkin kalau di Matematika, Fisika, apapun gimana Jadi alternatifnya di Biologi saya itu ya memang tertarik aja gitu Mempelajari mahluk hidup Terus gimana asal mulanya, struktur dan perkembangannya, Morfologi dan segala macam Itu bagi saya hal yang menarik gitu sih Baik, ini memang khusus mengamati karakteristik makhluk hidup gitu ya? Iya Wah, luar biasa Sekarang sudah ada di semester 7, fokus skripsi Namun sebelum-sebelumnya ini kan sempat ikut banyak lomba ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Total ada berapa sih? Ingat nggak Mbak? Kira-kira Selama kuliah dulu deh? Selama kuliah Sepuluhan mungkin Sepuluhan ya? Masya Allah Produktif sekali Alhamdulillah Produktif mengikuti lomba Mayoritas lomba apa sih yang diikuti? Lomba karya tulis Mbak Karya tulis ilmiah Baik, karya tulis ilmiah Apa ada alasan khusus untuk memilih lomba? Sebenarnya sih kalau karya tulis ilmiah ini mungkin karena saya lebih apa tertarik atau lebih enjoy di bidang kepenulisan, keilmiahan gitu Jadi saya tuangkannya lewat LKTI ini lomba karya tulis ilmiah Kemarin dulu juga sempat nyoba ikut olimpiade biologi seperti itu Cuma mungkin belum berhasil gitu, belum reziknya disitu dan saya menemukan apa jalan yang nyaman itu di lomba karya tulis jadi saya tekuni disitu gitu Oh baik, jadi ini ya ada hobi nulis juga? Iya, suka aja pokoknya hal-hal research, keilmiahan gitu-gitu tertarik sih Mbak Suka Penelitian Oke baiklah, jadi memang sebenarnya ini mahasiswa yang dengan sadar soalnya kan begini ya kadang kita tuh salah jurusan gitu loh Ya udah lah aku apa aja lah yang keterima gitu Nah berbeda jika kita memang memikirkan pemilihan jurusan ini dari awal Iya, sebenarnya itu S1 Biologi itu kan pilihan kedua Mbak saya yang pertama itu S1 Farmasi Setapi, saya di S1 Biologi ini diterima di S1 Biologi ini saya ini malah lebih seneng gitu daripada di Farmasi sebetulnya Karena saya milih pilihan satu Farmasi itu awalnya juga biar ini nggak sama-sama kakak saya Karena kakak saya tuh S1 nya pendidikan biologi gitu Jadi mungkin waktu dulu disarankan sama orang tua itu kalau bisa cari bidang yang lain gitu biar ada variasi lah gitu Cuma ya udah dipilihlah yang itu terus tetep ada backup-annya S1 Biologi itu gitu Tapi diterima di S1 Biologi, malah lebih bersyukur gitu karena menurut saya memang passion dan saya memang lebih enjoy disitu gitu Baik, iya Nah ini yang penting ya, jadi pengenalan diri, pengenalan passion, saya tuh maunya apa sih, pengen kemana sih Iya Itu harus dilakukan sebenarnya sejak SMA ya, sejak kelas 10, 11, 12 gitu Nah ini tadi kan 10 lomba itu kan dilakukan ketika sudah berada di masa perkuliahan Waktu SMA pernah ikut lomba juga nggak? Pernah, nah itu awal mula saya berkarir ya Oh berkarir di bidang perlombaan ya Iya di LKTI itu malah SMA mbak dulu Saya pernah ini ikut lomba karya tulis ilmiah juga tingkat SMA sederajat Sama teman-teman itu waktu itu Cuma waktu itu memang nggak apa agak ya pasti adalah rintangan hambatannya gitu kan mbak Nah disitu pengalaman pertama Terus Alhamdulillah rezeki dapat juara pertama Jadi disitu malah lebih meningkatkan keinginan buat di karya tulis ilmiah lagi gitu Baik, nah menariknya adalah lomba yang dipilih itu adalah lomba tim ya Iya Pernah lomba sendiri nggak single gitu? Kalau ini belum Belum pernah ya, jadi sejauh ini memang kerja sama tim Tim paling sedikit biasanya berapa orang? Atau paling banyak? Dua orang Paling banyak tiga orang kan memang KTI syaratnya dua sampai tiga Baik Nah ini juga perlu trik sendiri pemirsa Kalau kita lomba sendiri kan semua kita persiapkan sendiri Jadi kurang lebihnya kemudian trik apa yang akan kita gunakan Kita yang atur sendiri sesuai dengan kenyamanan kita Nah jika perlombaan itu adalah tim Bagaimana sih cara membuat atau cara membangun kekompakan dalam tim? Nah ini memang salah satu apa mbak? Tips, trik yang paling penting juga sih poin penting Dimana kita mau ikut lomba karya tulis ilmiah gitu Yang notabene memang tim Disitu memang dituntut komitmen dari masing-masing orang Terus saling kerja keras dan koordinasi sih terutama Jadi ya yang penting kita pertama tuh nyari temen yang tim Yang memang dia satu visi misi, satu keinginan, satu tujuan untuk meraih prestasi itu tadi Terus dijaga koordinasinya kalau ada apa-apa saling menghubungi Misal yang satu ada kesusahan atau yang apa Langsung bilang terus nanti yang satunya siap untuk memback up Seperti itu memang dibutuhkan Jadi dengan lomba tim itu sangat melatih teamwork gitu sih Oke, baik Jadi intinya komunikasi ya? Iya Nah, 10 kali lomba itu timnya sama terus nggak sih? Enggak Ada orang-orang berbeda ya? Iya Nah, ini juga perihal adaptasi Oke Nah, jadi kalau tim kita sama terus dari awal Kan mungkin membangun solidnya itu lebih mudah Karena tinggal melanjutkan saja Nah, bagaimana jika tim itu ganti-ganti setiap perlombaan? Ya itu tetap kita berarti ini Saling memahami satu sama lain itu Memang kuncinya Saling, istilahnya toleran lah mbak Jadi nggak mengedemankan egoisme sendiri Pokoknya pas di satu tim itu Kita ini niatnya buat bersama gitu Jadi apa-apa dijalankan bersama Nanti hasilnya apapun yang didapat juga untuk bersama Rintangan dan hambatan apapun dijalani bersama gitu Ya enak-enak aja sih kalau misalkan udah punya apa rasa Apa kesadaran diri Kalau kita dalam tim terus harus bisa penyesuaian diri Saling toleransi Saling mengerti Memahami gitu Nyaman aja sih Baik Jadi memang bentuk dari Apa ya Ini juga Kalau menurut saya adaptasi antar teman baru Itu juga satu skill tersendiri Iya bener Itu bikin pengalaman banget ya Iya Ibaratnya kita bekerja sama dengan berbagai macam orang Apa sih yang bisa Mbak Lutfi ambil atau Mbak Lutfi pelajari ketika punya tim yang berbeda-beda? Yang jelas kita bisa ini lebih tahu karakter orang Kan bahkan setiap dengan kita punya tim yang berbeda otomatis kita menghadapi tipe orang yang berbeda-beda Nah disitu skills kita untuk memahami situasi ketika dengan teman yang ini dengan teman yang ini itu sangat apa ya sangat Ya ini sangat relatih banget disitu sih teamwork karena teamwork tiap orang kan juga beda-beda jadi memang harus dipenyesuaian diri disitu Baik teamworknya yang berbeda Wah luar biasa Nah pemirsa ini sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Lutfi Saya undang kebersamaannya silahkan yang ingin bergabung bersama kami Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0271 679 3000 SMS WhatsApp 0811 255 3000 Silahkan mau menyampaikan apresiasi support atau masukkan atau apa saja lah pesan-pesan semangat juga boleh pada Mbak Lutfi ini Karena saya masih penasaran nih ini nanti kan lagi skripsi nih kira-kira kalau ada lomba lagi ditawarin gitu Ayo enggak sih Iya Mbak Alhamdulillah sekarang juga memang sedang mempersiapkan satu lomba lagi Dan kemarin juga sudah habis submit lomba juga Jadi kalau saya yang penting masih bisa diberi kesempatan Kalau salah satunya kesempatan teman yang mengajak Maksudnya teman yang masih mau untuk berifersasi itu ya saya tetap ini Ayo aja gitu Kenapa enggak gitu loh Jadi ya masih ada kesempatan nih semester-semester akhir Ya masih apa pengen dimaksimalkan gitu sih Wah luar biasa Biasanya kalau udah fokus skripsi itu udah berat banget hidup ya Banyak mahasiswa yang kalau sudah sampai skripsi itu aduh ini seperti titik terberat gitu Tapi kalau Mbak Lutfi dan teman-teman masih semangat loh ikut lomba Masih sempet loh Itu bagi waktunya gimana sih Mbak? Kalau saya tuh malah bagi saya lomba ini Mbak jadi refreshing di samping skripsi gitu Refresing ya Iya, jadi selain gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-scripsi terus Ya ada selingan lain gitu Kita berfikir apa Menyiapkan yang lain itu bagi saya suatu hal yang gak bikin otak itu kayak stagnan terus gitu Kalau untuk membagi waktu, sebenarnya bagi saya, apapun itu, seberapa banyak ketanggungan yang kita ambil, seberapa banyak kegiatan yang kita ambil itu, pasti punya ini, porsi waktunya masing-masing. Kayak misalnya saya masih ada kuliah itu, ya pasti ada jadwal kuliah sendiri, nanti di luar jam kuliah, ada waktunya misalnya mengerjakan skripsi, penelitian skripsi, terus kalau misalkan di luar itu juga bisa nyambi waktu luang di ini, bikin persiapkan lomba itu. Jadi kalau saya sendiri, pasti ada waktu untuk setiap kegiatan atau tanggungan yang kita ambil sih, mbak, bagi saya. Jadi setiap hari itu sudah ada gambaran, hari ini saya mau ngapain, tenggatnya sampai kapan, gitu. Jadi menarget diri sendiri ya? Oke, enggak keteteran, mbak, kayak gitu. Alhamdulillah sih selama ini enggak sih, mbak. Mungkin kadang ada sih yang beberapa kegiatan itu tumbuhkan di satu agenda, di satu waktu. Itu juga apa, pintar-pintarnya kita buat membagi diri. Membelah diri ya? Iya, membelah diri ketika, oh ada waktunya mungkin kita dibutuhkan pada jam ini di kegiatan ini, nanti kalau sudah selesai, kita masih bisa mengikuti kegiatan ini, ya semaksimalnya diikuti, begitu juga seterusnya. Aduh, ini harus punya kondisi fisik yang prima juga untuk memenuhi semua tenggat yang kita bikin sebenarnya ya, yang kita jadwalkan sendiri untuk kita penuhi sendiri. Apa namanya, kemarin-kemarin sebelum pandemi, perkuliahan kan masih normal ya. Mbak Lufi sendiri sempat ikut organisasi kemahasiswaan mungkin? Alhamdulillah sempat iya. Sekarang pun sebenarnya masih aktif. Kalau yang dulu di himpunan mahasiswa biologi, itu himpunan keorganisasi di Prodi, program studi, terus ada di universitas itu SIM UNS, itu juga di bidang kepenulisan, keilmiahan gitu. Terus ini juga baru-baru mulai periode tahun ke lalu, membantu ini di UKM baru di FMIPA, JOM Scientist. Itu juga UKM keilmiahan juga. Baik. Ini hal-hal yang berhubungan dengan riset, penelitian, kayaknya menarik banget. Padahal itu tuh rumit loh buat saya maksudnya. Buat saya tuh rumit karena kita harus mengumpulkan sumber daya, mengolahnya, membandingkan, memilih, menyeleksi, dan lain sebagainya. Kalau buat Mbak Lufi sendiri kegiatan seperti itu, rasanya kayak gimana sih? Seru sih Mbak, itu kayak sebenarnya setiap penelitian yang kita lakukan, setiap percobaan yang kita lakukan itu suatu kayak challenge gitu buat kita. Nanti apa ya hasilnya, nanti gimana ya hasilnya dicampur ini, dicampur ini, hasilnya gimana. Itu menurut saya kayak mungkin jadi hiburan gitu sih Mbak. Jadi enak aja gitu, nyaman, seneng gitu. Baik. Nah, namanya perlombaan itu kan pasti ada menang, ada kalah. Nah, 10 kali lomba itu juga kayaknya enggak menang semua ya. Enggak. Nah, kesulitan tidak mengelola emosi ketika menghadapi gagalan atau? Kalau saya sih enggak sih Mbak, misalkan memang belum lolos atau belum juara di suatu perlombaan itu bagi saya mungkin, oh ya belum rezekinya. Ayo kita cari yang lain di mana, cari kesempatan lain gitu. Siapa tahu rezeki di tempat lain gitu. Terus ya kalau misalkan dihadapi sama kegagalan maupun apa ya, kayak keterpurukan, banyak masalah gitu. Kalau saya sih biasanya mungkin lebih ke ini, menenangkan diri dulu gitu. Coba menenangkan hati pikiran, lebih dekatkan sama Allah gitu. Pokoknya kalau misalkan memang belum berhasil, ya itu belum rezekinya di situ gitu. Yaudah sabar, terus coba perluang yang lain sih gitu. Aduh, jadi enggak terus berhenti di situ gitu. Iya, baik. Itu kan juga kegagalan kan akhirnya juga jadi kegagalan tim gitu. Kalau Mbak Lucy bisa seperti itu, pernah enggak dapat rekan setim yang ini, aduh saya kok enggak bisa ya menemak kegagalan ini ya, udah dipersiapin benar-benar gitu. Ada enggak yang lain? Ada, beberapa waktu lalu juga tempat saya setiap itu bilang, aduh saya, aku sakit hati ini enggak Allah di sini gitu bilangnya. Oh yaudah enggak apa-apa kita, terus ya saya itu semaksimalnya buat ini sih, membesarkan hati dia. Enggak apa-apa, ini mungkin belum rezeki, cari aja yang lain, ayo ikut lomba lagi gitu. Oh gitu, baik, iya memang tidak semua orang punya karakter sama dan di masa-masa istilahnya masa-masa kegagalan, masa-masa terpuruk, itu rekan satu tim itu penting banget ya. Support, saling support, saling menenangkan dan memberi semangat. Baik, nah pemirsa nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tentu saja masih banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Lutfi, pengalamannya untuk bisa meraih prestasi, apa saja sih yang sudah dilalui perjuangannya seperti apa sih, perbincangan kita belum selesai. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, program prestasi akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak program prestasi bersama saya, Afifah Hansa dan Mbak Lutfi. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, di sesi pertama tadi kita sudah ngobrol banyak sekali tentang bagaimana sih rasanya menghadapi lomba, kemudian mengalami kegagalan itu seperti apa, tipsnya seperti apa, manajemen konflik antara teman, oh ya ini nanti juga ingin saya tanyakan, bagaimana sih menghadapi konflik. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0271 679 3000 SMS WhatsApp 0811 255 3000. Baik Mbak Lutfi, tadi yang luput tuh, saya tuh lupa mau nanya, namanya tim itu pasti ada konfliknya, ada yang pengennya A, ada yang pengennya B, bahkan mungkin kalau bertiga ada yang pengennya C juga kali ya. Nah, bagaimana sih cara menyatukan pendapat yang berbeda itu? Kalau selama ini di tim saya tuh memang ya pernah ada Mbak seperti itu, cuma karena kita berbasisnya research, penelitian, jadi kalau misalnya ada pendapat ini, ini sambil ditunjukkan ini sumber-sumbernya gitu, bagusnya yang mana. Argumennya harus kuat ya ya. Nah, ini lebih baik, ini bagusnya yang ini. Oh, kalau aku kayak gini kira-kira gimana? Malah kadang bisa ini di-combine gitu. Jadi dari pendapat saya dan teman saya bisa jadi satu, oh ini aja di-mix gitu. Itu tetap harus ada pengertian sih, salah apa, antara tim semua harus ada pengertian dan harus ini mau mendengarkan dulu pendapat yang lain gitu. Gimana, oh kira-kira seperti ini ada yang berargumen seperti ini, seperti ini, baiknya gini. Tapi nanti dianalisis dulu, dianalisis dulu. Ini kira-kira mungkin masih ada yang kurang, nanti yang lain nambahin gitu sih. Baik. Alhamdulillah nggak sampai konflik yang gimana-gimana gitu ya. Baik. Lalu, tadi perlombaan-perlombaan yang diikuti, ini yang juara ini pas lomba apa saja dan di mana? Alhamdulillah lomba KTI semua sih mbak. Kebanyakan kan nama saya ikutnya di LKTI gitu. Yang pertama itu di juara tiga di Palembang, itu dari Universitas Sriwijaya, terus juara dua di Pontianak, itu di Universitas Tanjung Pura, dan juara dua serta presentation, itu dapet dua nominasi sekaligus di Medan yang terakhir Maret kemarin. Oh, Maret kemarin ya. Masya Allah. Wah, jalan-jalan dong mbak. Iya, Alhamdulillah. Palembang, Pontianak, Medan, semuanya. Nah, motivasi terbesar apa sih yang mendorong mbak Lutfi dan teman-teman lah untuk terus semangat mengikuti berbagai macam lomba? Motivasi kalau saya sendiri sih mbak begini, bagi saya mendapatkan prestasi atau kita mampu berprestasi itu sebagai wujud rasa syukur sih mbak kepada Allah atas kesempatan yang diberikan gitu kan. Tidak semuanya berkesempatan untuk mengikuti lomba seperti itu. Jadi kalau saya Alhamdulillah berkesempatan dilakukan semaksimalnya, usaha semaksimalnya, kalau sudah istiar sudah dilakukan, nanti tinggal gimana kita serahkan kepada Allah, hasilnya seperti apa kita terima. Nah, dan Alhamdulillah juga juara itu sebagai wujud ini syukur aja gitu, masih diberi kesempatan untuk berprestasi. Terus yang selanjutnya dengan mengikuti lomba itu bagi saya ini sebagai wadah untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapat seperti itu. Ya, ilmu terlebih di bidang biologi karena memang selama ini karya yang saya ambil memang ini nggak jauh dari biologi seperti itu. Terus yang motivasi terakhir mungkin itu sebagai salah satu usaha saya untuk menyenangkan dan membanggakan orang tua sih mbak. Iya, sebetulnya. Jadi ya mungkin kan saya mahasiswa ya yang belum punya penghasilan sendiri, masih bergantung sama orang tua gitu. Jadi salah satu usahnya pemberian yang bisa saya berikan selagi masih kuliah ya ini melalui prestasi gitu. Baik, luar biasa. Aduh, jadi orang tua menjadi salah satu motivasi terbesar juga ya mbak ya. Iya. Untuk pengen ngasih yang terbaik dong untuk orang tua gitu, nggak berupa uang, tapi bolehlah berupa. Prestasi. Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian tadi kan juga sempat cerita tuh kita, lobanya kan kemana-mana nih jauh nih ceritanya. Kalau kayak gitu gimana sih mbak? Nggak ada, kan ada kan yang aku nggak mau deh loba jauh-jauh di sini aja. Kalau selama ini malah saya dan tim saya tuh cari loba yang jauh mbak, malahan. Jadi kan sekalian gitu. Jadi malah pengen abis dari sini, abis udah dari Sumatera nih ayo nyari yang di Kalimantan gantian, ayo cari yang di mana-mana gantian gitu. Itu malah lebih seneng tur gitu setelah ya sambil jalan-jalan juga sambil lebih mengetahui tempat-tempat di Indonesia juga kan. Dapat relasi juga lebih jauh, lebih banyak gitu sih. Malah lebih cari yang jauh. Kalau lomba misalnya kayak kemarin di Potlianak atau di Palimbang gitu, biasanya sekali berangkat lomba itu butuh waktu berapa lama sih di sana, berapa hari? Normalnya 3-4 hari. Cuma kemarin yang terakhir di Medan itu saya di Medan hampir seminggu. Karena memang sebelum kegiatan udah stay di sana dan setelah kegiatan berakhir saya masih di sana. Karena kan ada bule tadi, ada saudara di sana, sekali silaturahim lah. Jadi lebih lama gitu. Tapi normalnya biasanya 3-4 hari sih yang diadain. Dan itu kita ini ya masih bisa jalan-jalan ya di salah-salahnya gitu ya? Iya, kalau pas istirahat udah misalkan pas kegiatannya sampai sore, nah setelah itu bisa kita mendatangi tempat-tempat yang khas di situ atau gimana jalan-jalan di daerah sekitar situ gitu. Baik, ini juga jadi motivasi kayaknya ya? Iya. Memang sengaja cari lomba yang jauh supaya sekalian kita bisa melihat Indonesia langsung. Baik, kemudian ngomong-ngomong soal dukungan juga ya? Ya, tentu setiap perlombaan salah satu yang buat kita sangat semangat, sangat berusaha banget itu kan karena dukungan dari orang-orang sekitar. Mungkin orang tua, saudara, teman-teman. Nah, yang Mbak Lutfi rasakan sendiri seperti apa sih dukungan orang terdekat? Alhamdulillah semua orang terdekat saya, orang tua, keluarga, teman-teman itu selalu mendukung sih Mbak. Kayak semisal orang tua saya bilang mau ikut lomba di sini terus mau pergi ke sini gitu, Alhamdulillah didukung. Oh iya, kapan? Terus hati-hati aja gitu, persiapannya apa, udah sampai mana gitu, selalu didukung. Kalau misalkan ada yang kurang atau perlu, kalau misalkan bisa dibantu dipenuhin ya dipenuhin. Teman-teman juga sama, kayak misalkan butuh, aku mau ke sini, kurangnya ini. Terus biasanya juga dibantu, oh aku kira-kira bisa bantu apa gitu. Jadi teman-teman sangat mendukung, kayak misal terutama kalau misalkan pas dulu masa-masa kuliah offline, itu kan kalau lomba itu berarti sering meninggalkan ini jam kuliah. Nah itu kayak surat izin itu biasanya nitip ke teman, jadikan, oh iya, nitip sini aja nanti aku kasihkan gitu-gitu. Jadi memang mendukung. Toh juga lingkungan saya, Alhamdulillah saya tergabung di organisasi-organisasi yang memang bergedak ke yang situ, lomba-lomba keilmiahan, lomba-lomba kepenulisan gitu. Jadi memang lingkungannya sangat teman-teman yang semangat untuk prestasi juga gitu. Jadi selalu didukung gitu. Baik, nah ini menyinggung tentang lingkungan juga. Kadang-kadang ya namanya kuliah gitu ya, temannya kan macam-macam, karakternya beda-beda. Kesukaannya kan juga beda-beda. Bagaimana sih, ada cara khusus nggak sih memilih lingkungan yang cocok nih buat kita bertumbuh di sana? Kalau saya sendiri itu mbak, yang penting ini sesuai minat sih, minat bakat. Terus ketertarikan sih lebih ke sana. Kalau misalkan saya tertarik sama ini, biasanya saya ini ikutin gitu. Kayak misal memang saya dari dulunya itu kayak suka di bidang kepenulisan, research, keilmihan gitu. Saya ini mencarinya ke organisasi-organisasi yang memang mewadai yang ke situ gitu. Jadi bisa ini, tujuan kita, keinginan kita bisa dapat berkembang di situ. Dapat teman-teman yang memang sefrekuensi lah ya istilahnya gitu. Jadi ya sangat, pengaruh lingkungan memang sangat amat berperan penting bagi saya juga. Untuk berkembang, untuk lebih berkualitas gitu sih. Baik. Ya itu tadi, salah satunya adalah memilih organisasi yang sesuai dengan minat kita. Gitu. Nah ini balik-balik ya, harus memang selesai dulu dengan diri sendiri. Tahu kemana kita ingin menuju, minat kita di bidang apa, potensi kita apa, dan bagaimana cara mengelahnya. Mungkin kalau misalkan memang belum mengetahui minat kita, kayak ya keinginan dulu lah kita pengennya mencoba di mana, inginnya berkembang di mana gitu. Nanti coba ini, apa, lalui jalannya ke situ gitu. Tempuh jalannya ke situ. Insya Allah nanti kalau kita lakuinya dengan sungguh-sungguh, akan ini membuahkan hasil gitu. Baik. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tipsnya seperti itu. Dan menurutmu penting nggak sih ketika kita masih muda nih, misalnya SMA, kuliah awal-awal gitu, mencoba berbagai hal? Kalau menurut Lufi, sempat nggak sih kayak gitu? Kalau bagi saya penting sih, Mbak. Kalau misalkan memang kita belum mengetahui minat kita atau passion kita tuh nggak apa-apa. Nggak dilarang untuk mencoba banyak hal. Malah-malah mungkin dari banyak hal yang kita ambil itu, nanti kita bisa dapet salah satu yang memang kita menjadi passion kita gitu loh. Jadi minat kita tuh nanti biasanya lebih nemu condongnya lebih kemana gitu sih. Dulu kamu treatmentnya gitu juga atau memang dari awal tuh sudah ketahun banget nih aku sukanya, pokoknya di sini nih, di bidang-bidang seperti ini? Iya. Kalau saya mungkin lebih ke ini, memang sudah tertarik ke situ sih, Mbak. Dari awal ya? Iya. Jadi kalau yang lain, pokoknya pengen mengembangkan diri di sini gitu. Jadi ya udah tempuh jalannya ke situ. Wah, Alhamdulillah. Jadi kalau jelas tuh enak gitu. Kita mau buat rancangan karir ke depan tuh jelas gitu. Mau apa, bahkan menentukan mau kuliah di mana, jurusan apa, itu udah clear gitu ya. Baik. Nah, balik lagi ke persoalan lomba tadi. Setiap lomba itu kan pasti punya tema berbeda. Apa yang ingin disoroti, apa yang ingin dibahas, itu pasti akan berbeda-beda dari satu lomba ke lomba yang lainnya. Nah, untuk membangun ide-ide kreatif, untuk menemukan ide-ide itu, ada, apa ya, istilahnya ada aktivitas khusus tidak sih? Kalau khusus, kalau saya sih enggak, yang penting semisal kita memang pengen mengikuti suatu event lomba, terus udah tahu, udah punya timnya juga. Kalau belum ada idenya, enggak masalah. Kita malah bisa, ini diskusi dengan tim itu idenya. Nanti dapat ide, hasil diskusi, pengennya apa-apa, oh bagusnya ini, kan mesti ada masukan, oh ini loh, aku punya referensi ini. Gimana kalau kita pakai ide ini, ini gitu, malah ya lebih ini, lebih bagus gitu sih. Kalau ide khusus sih enggak, mungkin kalau terkadang saya ini pakainya berdasarkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar gitu. Mungkin kayak isu-isu yang lagi booming di sekitar gitu, bisa itu juga diangkat menjadi sebuah ide karya gitu sih. Oke, kalau biologi itu, saya kan taunya dapat pelajaran biologi kan terakhir SMA tuh ya. Itu kan memang, ya makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, isu-isu yang akhir-akhir ini diangkat apa sih kalau Lutfi itu? Kalau yang seperti kemarin terakhir karya di Medan itu terkait kan pembuatan lotion anti nyamuk, pencegah DBD, karena memang 2020 memang sudah ada isu-isu corona, cuma di Indonesia ternyata juga tinggi kasus DBD-nya gitu. Jadi, cuma tertutup sama isu-isu corona itu tadi, gitu. Jadi, karena kita tahu DBD di Indonesia juga naik, meningkat, kira-kira apa yang bisa kita buat atau ide apa yang kita sekiranya bisa menjadi salah satu solusi lah dari permasalahan itu gitu. Hmm, baik. Lotion DBD, itu yang dipakai pas lomba apa tuh? Di Medan kemarin. Oh, yang dapat best presentation juga? Iya, best presentation sama juara dua, alhamdulillah. Terus, produk itu diproduksi nggak? Untuk sekarang belum sih, mbak. Masih skala lab aja. Hmm, gitu. Jadi, memang kita meneliti, oh ternyata ini bisa loh dipakai untuk lotion. Iya. Bahannya apa tadi? Dari ekstrak patikan kepu, itu rumput-rumputan gitu sebenarnya. Oh, rumput-rumput yang gede-gede itu, yang biasa dipakai untuk pakan? Iya, bisa. Oh, itu dibikin lotion? Iya. Oh, bisa ya ternyata ya? Wah, luar biasa. Itu keren loh kalau kita bisa produksi massal, kan kita juga di sekitar kita lah, mungkin di Soloraya kali ya, banyak kan rumput jenis itu? Iya, banyak ada. Iya. Itu rumput liar kok, mbak, memang. Iya. Jadi, nggak perlu tempat khusus gitu. Bahkan malah ini, kalau lahannya mau dipakai, dibuang dulu rumputnya. Iya, kan? Atau dipakai untuk pakan ternak dan lain sebagainya, ternyata bisa dibikin lotion. Kan karena itu lombanya sudah dilaksanakan, bisa cerita dikit nggak sih prosesnya seperti apa? Proses pembuatan lotionnya? Ya, itu tetap sediaannya, sediaan lotionnya tetap menggunakan bahan-bahan yang sesuai standar. Terus kemudian mungkin ada ini kalau dilotion, kita kan mengganti sebenarnya ekstrak itu buat mengganti bahan dilotion komersial, itu bahan yang bikin iritasi kulit. Jadi, bahan itu kita ganti, kira-kira apa nih yang bisa mengganti itu? Akhirnya kita dapat ekstrak ini, ekstrak pantikan kebu ini, bisa aman lah, kan namanya juga dari makhluk hidup gitu. Kalau makhluk hidup kan insya Allah aman gitu, daripada bahan kimia. Jadi, kita bikin sediaannya, terus kita ini mix sama ekstraknya itu ditambah, biar apa, harum gitu, kita kasih essence gitu, semua. Nah, menarik nih, ternyata gitu ya, karena saya tidak mendalami biologi, jadi agak bingung gitu membayangkan. Nah, selain itu pernah mengangkat tema tentang apa untuk dijadikan bahan lo, Mbak? Ada lagi yang di Pontianak itu bikin pewarna kain batik alami dari limbah tanah lempung. Jadi, kan di desa Bayat itu, Kelaten kalau nggak salah, itu kan banyak pengkerajin. Iya, pengkerajin. Kalau gerabah tanah lempung, kan mesti ada limbahnya, ada sisa lah tanah lempung yang nggak kepakai. Terus, itu dikaji ternyata dia bisa ini jadi pewarna, karena dia ada, inilah mengikat di kain gitu lah, jadi bisa jadi pewarna, terus kita olah. Terus ini bisa jadi pewarna alami untuk mengganti ini pewarna tekstil, eh pewarna yang kimia gitu loh, Mbak. Jadi, kan mengurangi limbah juga kan, limbah kimia itu yang di Pontianak. Kemudian yang di Palembang kemarin itu bikin permen gitu, dari ekstrak daun pepaya, itu juga untuk mengatasi dan mencegah dan mengatasi demam berdarah juga. Karena dia ekstrak pepayanya itu bisa ini meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Daun pepaya itu? Dan nggak pahit ya? Nggak. Daun pepaya kan pahit gitu. Taunya dibikin ini, sayur, ternyata itu bisa dibikin permen. Baik, wah luar biasa. Ternyata kalau sudah ekspert di bidangnya tuh beda ya. Saya tuh taunya cuma orizosativa tuh, Pak Adi. Ternyata, wah iya, 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 baik. Mendalami suatu bidang keilmuan, dengan serius, ternyata bisa memberikan merfaat. Nah, ini kan ceritanya mau ikut loba lagi nih? Oh iya. Dua kan ya? Satu. Oh satu ya? Oh satu. Itu kira-kira kapan dilaksanakan? Bulan ini. Oh, luar biasa. Bulan ini. Nggak capek apa, Pak, ikut loba terus? Ya, karena udah seneng kali ini, Mbak. Jadi enjoy aja gitu. Nah, Pak, sejauh mana persiapan untuk loba bulan ini? Sedang menyusun karyanya, menyusun karya tulisnya sama mencow ini, prototipenya. Baru proses pembuatan prototipenya. Sudah boleh di-share nggak sih? Apa ya? Belum ya? Ya, mungkin ini sih, secara umumnya mengangkat pemanfaatan tongkol jagung itu, itu nanti untuk diaplikasikan, apa ya, kayak dibuat kreasi, itu untuk pembelajaran anak-anak sih. Jadi kan lebih ke niat mengangkat ini, sense of nature gitu loh. Jadi pembelajaran kembali ke alam untuk anak-anak. Nah, kalau kan sekarang anak-anak ini, sekolahnya daring, jadi biar nggak bosen aja gitu, mengadap laptop atau handphone terus. Jadi kita adakan salah satu sistem pembelajaran yang ini bisa anak-anak seneng enjoy juga gitu. Kayak ini sih, mengadopsi juga dari pembelajaran udah di luar negeri itu udah ada kayak sistem STEM itu loh. Jadi sense, teknologi, terus art dan apa itu nanti coba di situ. Oh, tapi pemanfaatannya dari bonggol jagung, itu juga limbah. Iya. Wah, memang fokusnya memang pemanfaatan limbah ya sebenarnya. Iya, mungkin ke barang-barang yang nggak terpakai terus kita, ini sih, modifikasi biar layak gitu. Baik, luar biasa. Solutif nih, ini yang namanya solutif. Jadi, tidak hanya menggunakan bahan-bahan baru atau mencari-cari, sebenarnya kita di sekitar kita tuh banyak masalah yang kalau kita concern itu bisa kita carikan solusinya ya. Iya, benar. Sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Wah, keren luar biasa. Nah, kira-kira persiapannya ini masih butuh waktu berapa lama lagi sebelum deadline? Masih lama nggak? Masih butuh waktu lama? Nggak sih, mbak. Ya, bulan akhir ini mungkin sampai awal bulan besok. Baik, ini lomba-nya daring atau harus daring juga? Karena sekarang memang ini banyaknya lomba-lomba daring. Maksudnya belum bisa jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan virtual. Yang mau ingin jalan-jalan ditahan dulu nanti aja. Untuk levelnya ini, nasional? Iya, nasional. Nasional juga. LKT-nya juga? ESAI lebih. Oh, lebih ke ESAI. Tim atau? Iya, tim juga. Tim juga. Nah, selama ini kan ikut lombanya tim. Ada yang pernah kepikiran nggak sih ikut lomba yang single aja deh? Single itu pernah ya waktu Olimpiade itu, mbak itu kan single itu. Semang sendiri-sendiri. Cuma memang belum ini, belum rezeki. Jadi mungkin saya lebih enak kalau lomba tim aja gitu. Sih, daripada. Jadi belum ada ya rencana ke depan? Udah deh, kayaknya tim aja dulu. Karena ya lebih seru aja bisa bareng-bareng gitu, nggak sendiri gitu sih, mbak. Mbak. Ya, wah luar biasa pengalamannya juga banyak. Kemudian saya melihat juga proses mengikuti lomba itu juga pembelajaran pendewasaan juga ya, mbak ya? Iya, benar. Wah, value apa sih sih mbak yang sampai saat ini tuh mbak? Wah, ternyata ini tuh value-nya selama ini. Kalau lomba itu ya selain dapat prestasi, ya lebih ke itu tadi. Kalau buat persiapan kan bisa teamworknya itu tadi dapat. Terus lebih juga ke relasi sih, mbak. Relasi kalau lomba itu benar-benar bakal dapat temen tuh seluas banget. Dari mana, dari ujung mana ke ujung mana tuh dapat gitu. Jadi lebih memperkuat relasi juga. Baik. Pernah nggak sih ngerasa down gitu? Down dalam ini? Mungkin entah karena dalam persiapan lomba itu ada kesulitan atau ketika menemui kegagalan merasa down gitu, pernah nggak sih? Ya, pernah sih. Kalau dibilang pernah, pasti pernah sih mbak. Karena ya, pasti jalan yang menuju target-target kita itu mesti nggak mulus gitu. Kalau misalkan mulus-mulus aja malah kayak nggak ada ini. Nggak ada serunya ya? Oh, iya. Biar tetap semangat terus, apa sih yang biasanya dilakukan? Ya, biasa paling, kalau saya sih yang penting menenangkan diri dulu, mbak. Menenangkan hati, pikiran dulu. Bener-bener di, apa, coba di introspeksi dulu ini kok kayak gini kurangnya apa, kita harus salahnya di mana, terus selain itu lebih mendekatkan diri juga ke Allah, minta petunjuk kita bagusnya ke mana, langkah selanjutnya itu seperti apa yang harus kita ambil. Jadi, nanti yang penting nggak mengambil keputusan secara kegabah gitu. Dalam kondisi down, terus ngambil, ah nggak mau halus ini, ini tuh jangan. Nanti malah hasilnya nggak baik gitu sih. Baik. Intinya tenang dulu lah. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosional. Baik, nggak terasa nih mbak Lutfi, waktunya terus berjalan hingga kita tiba di ujung acara. Nah, dari banyak pengalaman yang mbak Lutfi alami hingga hari ini, tentu saja ketika melihat teman-teman di luar sana yang saat ini juga tengah berjuang, tengah mempersiapkan diri, mempertajam diri, mengembangkan diri. Ada pesan yang ingin disampaikan nggak? Silahkan. Untuk pesannya buat teman-teman, ya sebalik kita masih muda, masih punya kesempatan, masih ada waktu untuk berjuang lah istilahnya. Jangan takut, jangan takut mencoba, jangan takut kalau gagal mau gimana. Jangan, yang penting kita lakukan dulu semaksimalnya, usaha dulu semaksimalnya. Nanti apapun hasilnya, kita serahkan semua kepada Allah. Dan coba terus mengembangkan diri untuk menjadi sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia untuk manusia yang lain. Motivasi juga itu ya. Jadi manusia yang bermanfaat, solutif untuk manusia yang lain. Baik, terima kasih Mbak Lutfi untuk kehadirannya, untuk ceritanya, inspirasinya. Semoga cerita kita hari ini bisa menjadi penyemangat lah ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini tengah bosan, ada perasaan males, down, dan lain sebagainya. Yuk kita bangkit lagi, kita semangat lagi untuk mencetak prestasi-prestasi berikutnya. Terima kasih Mbak Lutfi, selamat bersiapkan lomba. Semoga hasil terbaik lah untuk timnya Mbak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa channel Terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dengan Lutfiana Aisyaroh dari UNS, desain biologi ya, yang sangat-sangat bersemangat ketika berbicara mengenai sebuah perlombaan. Saya Afifah Hansa, mewakili sekenap kru yang bertugas. Mohon undur diri, terima kasih kebersamaan Anda, dan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!